Yayasan Buda Suci menyeluruhkan paket cinta kasih bagi warga terdampak COVID-19. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis melalui Polsek Ceti Asi Bekasi, Jawa Barat. Relawan juga menuju rumah-rumah warga untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran. Darsan adalah salah satu warga kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia berjualan bubur sebagai sumber penghasilannya. Satu tahun lebih pandemi mewabah di Indonesia, dan himpitan ekonomi masih dirasakan olehnya. Setelah itu saya sebelum COVID-19 jualan gorengan di kantin sekolahan. Setelah itu saya beralih berjualan bubur. Sungguh dampaknya sulit sekali dari corona ini. Ya sebelumnya sih nggak kayak begitu. Darsan menjadi salah satu dari penerima bantuan Pakai Cinta Kasih ini. Di rumah sederhana inilah, ia tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Ia bersyukur mendapat bantuan beras yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Dengan ada bantuan beras ini, saya bisa makan dengan seminggu ke depan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolsek dan Yayasan Bunda Suci. Saya sangat berterima kasih. Tak hanya Darsan, namun warga prasejahtera lainnya pun masih merasakan dampak dari pandemi. Untuk itu, Yayasan Bunda Suci menyeluruhkan 400 Pakai Cinta Kasih melalui Polsek Jati Asih. Secara simbolis, bantuan diberikan pada 30 orang perwakilan warga dari 6 kelurahan yang berada di sekitar lokasi Polsek Jati Asih. Bantuan 10 kg beras ini diharapkan dapat meringankan beban warga. Selain itu, bantuan masker diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa mawas diri warga akan sebaran COVID-19. Sehingga warga dapat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Saya rasa ini satu momentum yang baik sekali, apresiasi kami dari Polsek kepada Yayasan Bunda Suci, di mana dalam situasi ini masih peduli terhadap masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini terwujud satu ketahanan pangan dari masyarakat, dan masyarakat semakin sadar tentang perlunya protokol kesehatan. Kemudian tercipta kerukunan umat beragama. Relawan seci juga menyambangi rumah-rumah warga untuk memberikan bantuan paket cinta kasih secara langsung agar tepat sasaran. Perhatian dan kepedulian diberikan para relawan dan anggota Polsek Jati Asih agar warga dapat semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi. Dengan membagikan paket-paket tadi, kita jalan menyelusuri ganggang, dan juga pada saat kita bertemu dengan para masyarakat, kita juga ikut andil berbicara, menanyakan kabar mereka, menanyakan kondisi kesehatan mereka. Dan juga biasanya untuk yang warga punya usaha jualan, mungkin kan dengan adanya COVID-19 ini juga sangat berpengaruh bagi mereka. Kiranya dukungan itu yang bisa kami sampaikan mereka, selain kan kita membagikan paket, tapi kita juga bisa menyalurkan cinta kasih kita kepada mereka. Bantuan yang diberikan mungkin akan habis pada waktunya, namun kepedulian dan cinta kasih akan tumbuh dalam hati para penerimanya.